Halo, kembali lagi bersama saya, Dio Fendi Tama di CodeIgnator 4 from scratch. Kali ini kita akan melanjutkan di part yang ke-6, yaitu part database seeding. Database seeding itu apa sih? Database seeding itu sesuai dengan namanya, benih, seed ya. Cara untuk memasukkan data ke database. Jadi kita ngasih data ke database. Database biasanya prepopulated data, atau ketika nginstall kita ngasih data bawaan. Data yang ketika diinstall sudah ada, misal user super admin, itu biar kita bisa langsung login di aplikasi kita kalau kita baru saja fresh install. Lalu bermanfaat juga untuk mengenerate data ketika proses development, misal kita butuh untuk ngetes pagination, atau kita butuh untuk ngetes mungkin grafik atau apa gitu, butuh data banyak, bisa juga pakai seeding untuk generate datanya. Lalu pada CI4 ini, file seed diletakkan pada folder app database seeds. Di sini, file seed akan dibaca dan dieksekusi oleh CI4. Nah, eksekusinya sendiri bisa menggunakan php.spark, sama seperti ketika migration dan star server, sama-sama pakai spark. Ini seeding juga bisa pakai spark. Nah, komen untuk membuatnya tinggal php.spark, make, seeder, user seeder. Lalu menjalankannya seperti ini, php.spark, db.seed, lalu nama seedernya. Nah, sekarang saya akan coba membuat file seed dengan nama user seeder. Ini saya buka project yang kemarin, lalu saya buka terminal atau command lainnya. Saya akan run command php.spark, make, seeder. php.spark, make, seeder, lalu nama file seedernya, user seeder. Nah, dia akan ter-create di bawah app database seeds, user seeder. Di sini sudah ada skeletonnya kayak gini. Isinya apa? Isi file seeder seperti ini. Jadi, di run ini adalah command yang digunakan untuk menambahkan datanya. Kita coba aja ini, data untuk, maaf, sintak untuk ngerannya. Pertama, kita akan bikin data terlebih dahulu, variable data yang berisi area asosiatif. Data sama dengan area asosiatif. Kita, ini yang kiri itu, key-nya itu merupakan field ddb atau kolom database. Kolom database-nya mau kita isi apa? Kita isi value di kanan. Titik koma. Nah, seperti tadi saya bilang, yang ini itu field ddb. Ddb kita kayak gini, username, address, full name. Id nggak perlu karena dia auto-increment. Username, address, full name. Nah, untuk meng-entry atau memasukkan data ini, kita bisa pakai query yang atas ini, simple query, atau menggunakan query builder. Biar cepat, saya mau gunakan query builder aja. Query builder-nya tinggal, this, db, table, user, insert, data. Ini apa? Ini kita akan meng-insert atau memasukkan data ini ke dalam tabel dengan nama user, sesuai dengan tabel kita, namanya tabel user. Ini kita save. Kalau sudah, kita akan jalankan komen php spark db seed user seeder. Kita buka lagi, command line kita, php spark db seed user seeder. Untuk ngerannya kayak gini, php spark db seed, lalu nama filenya ini, user seeder. Atau nama kelasnya. Kita enter. Kalau kayak gini, sudah seeded ini. Ini berarti sudah berhasil running seed-nya. Kita cek di sini, saya refresh. Nah, sudah masuk data kita. Jadi ini namanya seed data yang ada, kita generate ini. Biasanya kan kalau kita lagi install aplikasi, kita harus login dulu kan. Harus ada login yang pertama gitu, user pertamanya biar bisa login. Itu kita bisa bawain di sini, super admin. Atau mungkin data-data lain, seperti data wilayah, data-data tempat gitu yang statis, itu kita bisa seed di sini. Jadi kita nggak perlu entry manual atau import manual. Kita bisa bawain di sini. Jadi kalau ada teman yang lagi kolaborasi, mau nginstal aplikasinya, kita kasih migration-nya, lalu kita kasih seed-nya. Biar dia tinggal ngerusin coding-nya. Dia sudah bisa login dan bisa memanfaatkan data yang sebelumnya kita sudah bikin seed-nya. Oke, ini kalau kita bikin pre-populated data. Ada lagi satu cara lagi untuk bikin seedernya, yaitu menggunakan faker php. Faker php ini apa? Faker php ini adalah library sesuai dengan namanya untuk membuat fake data. Jadi dummy data. Kita akan bikin dummy data atau data pura-pura untuk mengisi db kita. Data pura-puranya itu, kalau menggunakan faker, ya data pura-pura tapi ya, value-nya itu sudah sesuai dengan yang kita definisikan. Misal nama, ya datanya kayak nama orang. Alamat seperti alamat. Nomor hp seperti nomor. Jadi walaupun pura-pura masih mengikuti rule yang kita definisikan di faker. Untuk instalasinya, bisa langsung composer require faker php, faker. Instalasinya bisa composer. Saya lupa ininya. Require vaker php, faker. Require vaker php, faker. Nah ini untuk instalasinya, faker-nya. Teman-teman tinggal enter saja, dan akan diinstal secara otomatis oleh composer. Ini karena saya sudah install sebelumnya, jadi nothing to install. Tapi kalau teman-teman belum ada, nanti dia akan melakukan instalasi, ditunggu saja prosesnya sampai selesai. Sekarang cara menggunakan faker gimana? Gini caranya. Untuk yang user seeder ini, ini saya hapus dulu. saya mau ganti dengan menggunakan faker. Nah, setelah diinstal, kelas faker dapat langsung diakses pada seeder. Untuk mengaksesnya, dapat menggunakan static method faker. Kenapa bisa langsung diakses? Karena di CI-nya sendiri sudah menyediakan kelasnya, jadi langsung bisa diakses. Kita hanya perlu tinggal composer install saja, tidak perlu konflik-konflik lagi. Sekarang kita akan bikin seeder menggunakan faker. Misal, data. Sama seperti tadi, re-associative, username, static, faker, saya username-nya mau email, kayak gini. Lalu, address, alamat, kita panggil faker, address. Lalu, full name, saya mau panggil faker, name. Lalu, sama seperti tadi, db, table, table-nya apa yang mau diinsert, user, insert, data. Kita save. Sekarang kita akan coba run, faker kita. php, spark, db, seed, user seeder. Ini saya clear dulu. biar lebih jelas. Saya mau run ini, untuk running seed-nya. Seeded, berarti sudah berhasil. Saya refresh di sini. Nah, kita lihat kalau menggunakan faker, karena username-nya tadi saya definisikan email, dia akan men-generate dummy email seperti ini. Lalu dummy address seperti ini alamatnya. dan full name-nya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin men-generate data yang banyak sekaligus? Kalau kita ingin nyoba the pagination, biar datanya banyak. Kita bisa pakai iterasi di sini. Misal, for, i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data yang kita pengen berapa, i plus plus. kita langsung bikin kayak gini aja, kita masukin for, kita save, lalu kita running. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Sudah selesai, kita refresh, db kita. Nah, maka akan ter-generate data dummy yang mirip dengan data asli sebanyak seribu sesuai dengan yang kita definisikan di iterasinya. Nah, sekian tentang database heading. Di part berikutnya, saya akan membahas tentang model. Dan untuk model ini mungkin akan agak mengulangi yang di MVC kemarin, karena MVC sudah sekilas, tetapi akan lebih dalam dibahas. Dan mungkin akan saya bahas dalam beberapa part untuk model itu. Nah, terima kasih buat yang udah ngikutin tutorialnya. Untuk slide-nya bisa download di description di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.